Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga dengan adanya channel ini para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah disampaikan di channel ini Dan apapun hajatnya, apapun keinginannya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala secepatnya mengijabah apapun yang menjadi hajat kita, apapun yang menjadi keinginan kita Amin ya rabbal alamin Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa saya menekankan untuk kita selalu bertambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena di dalam Quran surat al-Tolak ayat 2 sampai 3 Yang berbunyi Yang artinya Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya Niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar Jadi ketika Anda di dalam kesulitan Di dalam waktu kepepet Maka ketika Anda bertakwa kepada Allah Niscaya Allah akan mengadakan jalan keluar Bagi orang-orang yang bertakwa Serta memberinya rezeki Dari jalan yang tidak diduga-duga Jadi dari manapun arahnya Dari segala penjuru Allah akan memberi rezeki kepada orang-orang yang bertakwa Dan dilanjut dengan ayat Dan barang siapa berserah diri hanya kepada Allah Maka Allah akan mencukupkan baginya Dalam artian Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Akan menolong pada hambanya yang bertakwa Dan menyelamatkannya hambanya yang bertakwa Jadi ketika seseorang bertakwa Maka Allah akan menolong orang tersebut Ketika di dalam kesusahan Ataupun dalam kehimpitan ekonomi Ataupun masalah rumah tangga Allah akan menolongnya Dan menyelamatkannya Kemudian Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya Allah telah menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu Jadi susah itu ada batasnya Senang itu juga ada batasnya Ketika Anda diterpa masalah Itu juga ada batasnya Pasti ada solusinya Seperti itulah Arti dari Inna allaha baliwa amrihi Lada ja'allahu likuli sya'in qadra Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Kami akan membagikan sebuah amalan Yaitu yang mana amalan ini Diambil dari hadis Rasulullah s.a.w Yang diribatkan oleh Abdullah bin Abbas Radhiallahu an Ada pun redaksi dari hadis tersebut Yaitu An'abdillah ibn Abbas Radhiallahu anhumah Qola Bainama Jibrilu qa'idun Aindan Nabi s.a.w Sami'a Naqidun min fawrihi Farofa'a raksahu Faqala Hatha babun minas samai Futihal yauma Lam yuftah Qadtu illa alyaum Fanazala minhu malakun Faqala Hatha malakun Nazala Ilal aradhi Lam yang zil Qadtu illa alyaum Faqala Waqala Abshir Binuraini Autitahuma Lam yutahuma Nabi Qablaka Fatihatul Kitab Wa khawatimu Suratil Baqarah Lanta Qur'a Biharfin minhuma Illa u'titahu Hadis direwatkan oleh Imam Muslim Nomor 806 Yang artinya Ketika Malaika Jibril Duduk Di Samping Rasulullah s.a.w Malaika Jibril Mendengar suara gemuruh Dari atas langit Kemudian Malaika Jibril Mengangkat Kepalanya Ke atas langit Faqala Faqala Hatha Babun Minas Sama Futihal Yauma Lam Yuftah Qadtu Illal Yauma Malaika Jibril Berkata Wahai Nabi Muhammad Suara gemuruh Itu Ternyata Pintu langit Lagi dibuka Hari ini Dan Tidak Pernah Dibuka Kecuali Hari ini Fa'nazala Minhu Malakun Kemudian Turunlah Malaikat Dari pintu Langit tersebut Faqala Hatha Malakun Nazala Ilal Aradilam Yang Zil Qadtu Illal Yauma Kemudian Malaikat Jibril Berkata Kepada Nabi Muhammad S.A.W Hatha Malakun Nazala Ilal Aradilam Yang Zil Qadtu Illal Yauma Inilah Malaikat Yang Turun Ke Bumi Dan Tidak Pernah Turun Ke Bumi Kecuali Hari ini Kemudian Fasallama Malaikat Yang Turun Ke Bumi Tersebut Memberikan Salam Kepada Malaikat Jibril Dan Nabi Muhammad Kemudian Wa'ola Abshir Binurayni Utitahuma Lam Yuktahuma Nabi Qoblaka Kemudian Malaikat Yang Turun Ke Bumi Tersebut Berkata Wahai Muhammad Kabarkanlah Kepada Umatmu Ini Ada Dua Cahaya Dan Cahaya Tersebut Diberikan Kepadamu Maksudnya Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Lam Yuktahuma Nabi Qoblaka Yang Dua Cahaya Tersebut Belum Pernah Diberikan Kepada Nabi Sebelum Kamu Dua Cahaya Tersebut Yaitu Fatihah Alkitab Wa Khawatimu Surat Albaqarah Yaitu Surat Al-Fatihah Dan Akhir Surat Al-Baqarah Lantak Ra' Bi Harfin Min Huma Illa U'otitahu Dan Tidak Akan Membaca Satu Huruf Yaitu Min Huma Dari Fatihah Alkitab Wa Khawatimu Surat Al-Baqarah Illa U'otitahu Kecuali Akan Diberikan Kepadamu Apapun Yang Engkau Kehendaki Jadi Ini Kisah Nyata Yang Dialami Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Ketika Duduk Bersama Malaikat Jibril Waktu itu Ada Suara Gemuruh Di Atas Langit Kemudian Malaikat Jibril Melihat Ke Atas Ke Langit Kemudian Malaikat Jibril Berkata Pintu Langit Telah Dibukakan Hari Ini Dan Pintu Langit Tidak Pernah Dibuka Kecuali Hari Ini Kemudian Ada Malaikat Yang Turun Dan Malaikat Jibril Berkata Malaikat Ini Turun Dari Langit Ke Bumi Dan Tidak Pernah Turun Ke Bumi Kecuali Hari Ini Kemudian Malaikat Yang Turun Dari Langit Tersebut Itu Memberi Memberi Salam Kemudian Memberikan Kabar Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Wahai Nabi Muhammad Berikanlah Kabar Baik Kepada Umatmu Dengan Dua Cahaya Ini Dan Dua Cahaya Ini Belum Pernah Diturunkan Kepada Nabi Nabi Sebelummu Yaitu Bin Nura Ini Tersebut Yaitu Fatihat Alkitab Yaitu Surat Al-Fatihah Kemudian Wah Khawatimu Surat Al-Baqarah Akhir Dari Surat Al-Baqarah Kemudian Malaikat Yang Turun Dari Langit Tersebut Katakan Pada Nabi Muhammad S.A.W. Apabila Kamu Membaca Nura Ini Yaitu Fatihat Alkitab Dan Khawatimi Surat Al-Baqarah Maka Apapun Keinginanmu Akan Diberikan Oleh Allah S.W.T Jadi Apabila Para Pemirsa Ingin Hajatnya Diijabah Oleh Allah S.W.T Ingin Cepat Terkabul Apapun Keinginannya Yaitu Anda Bisa Mengamalkan Amalan Ini Dengan Dasar Hadis Ini Yang Dihiratkan Oleh Imam Muslim Yaitu Dengan Menggunakan Dua Cahaya Yang Turun Dari Langit Yaitu Yang Pertama Surat Al-Fatihah Kemudian Untuk Yang Kedua Surat Diakhir Surat Al-Baqarah Yaitu Tata Caranya Setelah Sholat Hajat Atau Sholat Tahajud Anda Bisa Mengamalkan Amalan Ini Yaitu Membaca Surat Al-Fatihah Kemudian Membaca Surat Di Akhir Surat Al-Baqarah Ada Adapun Surat Surat Yaitu Al-Baqarah Al-Baqarah Tersebut Kemudian Anda Sebutkan Hajat Hajat Misalkan Ya Allah Semoga Tanah Saya Laku Di Bulan Puasa Ini Ya Allah Semoga Tanah Atau Rumah Saya Laku Sebelum Hari Raya Ya Allah Semoga Hutang Hutang Saya Cepat Terlunasi Ya Allah Misalnya Seperti Itu Kemudian Di Akhir Doa Membaca Wassalallah Alas Sayyidina Muhammadin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Demikian Yang bisa kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Akhiru Kalam Wa'afuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh